. Luhut Binsar Panjaitan, LBP, menjelaskan maksud pernyataannya soal OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengandung kecacatan logika. Diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menko Marfest, itu menyebut OTT KPK tidak bagus karena membuat citra Indonesia jelek. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi mengatakan politikus senior Partai Golkar itu sebetulnya mendorong pencegahan dan perbaikan sistem melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas Pekka. Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program Stranas Pekka yang banyak didorong oleh Deputi Pencegahan KPK. Upaya ini yang harus didorong lebih masif, kata Jody kepada wartawan, Kamis, 22 Desember 2022. Menurut Jody, jika OTT masih banyak menandakan upaya pencegahan korupsi di Indonesia harus didorong lebih cepat. Pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti Simbara, E-Katalog dan perbaikan sistem integrasi IT, Information and Technology, di pelabuhan diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi, ujar dia. Lebih lanjut, Jody menuturkan Luhut menginginkan agar sistem pencegahan diperbaiki supaya orang tidak terjerumus. Luhut juga menyinggung agar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak terlalu mudah melakukan operasi tangkap tangan, OTT, sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di launching Stranas Pekka tahun 2023 hingga 2024, di kawasan Tamrin, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita, ujarnya. Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian, lembaga hingga di pemerintah daerah, Pemda. Kita OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin, Bapak Ibu, telah kasih TG20 untuk menindaklanjutkan itu. Semua orang beradu, memuji kita. Saya sampai bikin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!